selamat menikmati amba Allah yang dimulakan Allah anda semua calon punggung di syurga calon-calon pejuang insyaallah ya jadi gini langsung aja itu udah keras berarti saya yang lemes ya hasilallah oke ada 4 poin mungkin ya yang sudah tiba-tiba muncul di otak saya ada 4 poin poin pertama nanti dibuka surat al-mujadilah ayat 22 dibuka la tajidu kawmai yu'minu nabillahi wal yu'mil akhiri waddu naman hadallah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asyuratahum al-ayah dan seterusnya panjang ayat ini ini poin pertama kamu tidak akan dapati besok di akhirat tidak akan ada orang yang benci rasul dengan cinta rasul itu saling berkasih sayang di akhirat itu gak ada ya orang yang menentang rasulullah menentang agama Allah dengan orang yang selalu cinta rasulullah cinta agama Allah di akhirat tidak mungkin bisa nyambung walaupun dia anaknya walaupun dia bapaknya walaupun dia keluarganya nih bawa pulang nih jadi gak bisa main-main urusan hak-hak batil-batil nah ayat ini turun asbabunuzulnya jelas di semua tafsir satu bahasa ini ini adalah asbabunuzulnya itu seorang anak yang namanya Abu Ubaidah bin Jarroh ya Abu Ubaidah ini seorang anak punya bapak namanya Jarroh anaknya cinta rasulullah bapaknya penentang rasulullah di setiap perang ketemu anak bapak ini tapi anak ini sudah masuk akhlaknya rasulullah waduh ini bapak ini repot ini kalah repot menang repot akhirnya anak ini selalu mengalah pokoknya dia selalu menghindari bapaknya di setiap perang itu nah di dalam tafsir yang ditulis versi menteri agama itu bukan menteri agama yakut ya mereka akhirnya tetap ketemu ya ditemukan oleh takdir di sebuah perang badar itu ketemu pak dan gak bisa menghindar ini bapak dan anak ini bapaknya namanya Ubaidilah anaknya namanya Ubaidilah bapaknya namanya Jarroh terjadilah pertempuran yang sengit dan singkat cerita bapaknya mati mati di tangan anak kandungnya maka turunlah hayat ini sudah jelas jadi ini hak-hak batil-batil agama itu seperti ini gak ada nih bapak ini menderita nih anak durhaka dalam kalau dijabarkan pak jadi intinya pertegas mulai sekarang makanya anakmu istrimu bisa jadi fitnah di ayat yang lain Allah berkata seperti itu hartamu rumahmu mobilmu handphonemu bisa jadi fitnah hati-hati jelas tidak akan kamu dapati orang yang cinta Rasulullah cinta agama Allah itu bisa ketemu dengan orang yang benci Allah benci agama Allah benci Rasulullah di akhirat bisa ketemu gak ada gak ada rumusnya jadi walaupun saya dibayar satu triliun jangankan nyoblos foto bareng aja sama Jokowi gak bisa saya pak walaupun satu triliun foto aja satu triliun gak bisa kenapa Gus gak nyambung bukan gak butuh duit ini bukan soal duit gak nyambung iya kan barakallah siap ya jadi penegak khilafah aku khalifah pegangan hidupku khilafah terserah mau live mau apa terserah ini negara sudah hancur kalau kurang puas gak apa-apa hancurkan terus ya mau dengan demokrasi kek dengan NKIR gak mati kek terserah barangkali kurang puas nanti kalau sudah sudah putus asa baru kamu akan mencari khilafah nanti nah itu poin pertama perjelas posisinya aku ada di barisan Rasulullah aku ada di barisan yang gak apa-apa walaupun agama seperti barak api akan aku korbankan ini tanganku nah hancur gak apa-apa demi agama itu insyaallah nah terus yang kedua ini sekarang ini poin pertama tadi sekarang poin kedua kata usah tahmat tadi jangan cari takdir sendiri saya ditelepon notaris jadi gitu teman saya beli tanah di malang tuh harganya 450 juta tanahnya saja kata notaris begini Gus jangan dibayar lunas dibayar separuh nanti kalau sertifikatnya jadi baru dilunasi siap pak notaris kira-kira 8 bulan atau 1 tahun lah Gus paling lama siap dibayar separuh 450 432 sekian bayar separuh kira-kira udah lama tiba-tiba notaris telepon ke sertifikatnya jadi silahkan secepatnya diambil siap pak notaris kurang lebih 175 jutaan kurangnya itu di atas 100 juta saya tanya banyak apa dikit dikit punya sado 175 juta 175 juta itu banyak tiba-tiba notaris telepon suruh lunasi oke insyaallah saya janji satu minggu terus tiba-tiba tiga hari kemudian saya ditangkap polisi tengah malam dijemput pak 30 personel polisi ngepung rumah saya itu dengan 5 mobil itu setengah 1 malam setengah 12 malam tiba-tiba digerepek saya pas bekam saya itu di rumah itu pulang tablik malam dibekam terus polisi datang langsung meringsek ke dalam rumah laptop wifi semua dicabut handphone disita ya pokoknya cepat kejadiannya langsung dibawa ke baris krim malang baris krim lewat darat gitu kan setengah 1 malam saya ingat itu start jam 11 siang baru nyampe ke baris krim setengah 1 malam dari setengah 1 malam dari malang sebelah siang nyampe ke baris krim jam 2 atau setengah 3 baru disidik jam 12 malam dijebloskan ketahanan gitu ya pak jangan ditahan saya saya punya 400 santri di palu saya harus selesaikan dulu muamalah saya rekeningku belanjaku istri harus saya tata silahkan selatu ditahan gak bisa ya kalau Gus Nur ajukan penangguan penahanan pokoknya gak bisa ditoleransi intinya ditahan dan pun disita semua diputus mata telinga dicongkel soalnya udah gak bisa komunikasi ditahan malam itu juga subhanallah saudaraku saya potong ceritanya tiba-tiba gini ini saya mau bahas banyak tapi saya mau ambil satu yang signifikan yang utang di notaris tadi ajar ya jadi anda jangan ngarang-ngarang takdir sendiri ya di dalam penjara saya gak mikirin saya di penjara yang saya mikir gimana makan santri-santri gimana gajinya ustad-ustad saya punya pesantren di palu ya itu sudah sembilan tahun saya gratiskan biaya operasionalnya itu ada di pundak saya 20 juta tiap bulan ustad-ustad wajib oke saya potong ceritanya kira-kira dapat berapa minggu baru bisa komunikasi dengan istri baru bisa ada pinjam handphone lah singkat cerita gini istri langsung ngasih kabar gini Abi ada orang Singapur itu tiba-tiba nanya Abi Abi punya utang apa enggak gitu mama bingung mau jawab apa gitu dia katanya pernah pokoknya dia subscribernya youtube-nya Abi yaudah nanti kalau dia telpon lagi jujur apa adanya bilang aja itu sertifikat di notaris itu udah blablabla oke saya potong itu ya akhirnya telpon beneran itu orang Singapura baru dijelaskan sama istri iya Pak ini Gus Nur punya utang di notaris sebenarnya mau dibayar tapi memang satu minggu baru ditangkep jadi kita enggak punya persediaan berapa Umi 175 juta oke terus itu di rumah itu aku lihat ada mobil itu kredit apa lunas kenapa Pak kalau kredit saya lunas sih sekali enggak Pak ini sudah lunas oke apalagi Umi enggak ada Pak sertifikat itu saja oke besok saya transfer 175 dan 60 juta untuk pesantrennya selama 3 bulan singkat cerita 2 hari 3 hari kemudian baru ditransfer itu uang ditebus sertifikatnya 175 juta pesantren 3 bulan dibayar penuh saya di penjara mata kaki semua seperti diputus aksesnya tetapi Allah ternyata kalau saya ringkas Pak 10 bulan saya di penjara rezeki di rumah tumpah-tumpah jadi ternyata wairzukuhu min haithuleh tasib itu nyata makanya jangan jadi penakut kata usaha tahmat kalau mau bukti wairzukuhu min haithuleh tasib ada silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu di dalam buktikan kan gitu iya ya ada ternyata ya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu ada ternyata Bapak Ibu demi Allah saya gak ada celah untuk mengeluh malu saya ngeluh itu malu rasanya mau ngeluh anak ya Allah rindu anak ternyata disitu banyak yang anaknya bayi-bayi itu banyak di penjara disitu lebih parah dari saya itu banyak gak ada alasan ngeluh nah jadi ternyata akhirnya tercipta lagu judulnya penjara baris krim dibuka di youtube Gus Nur 13 Oficial judulnya Gus Nur penjara baris krim jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu ya intinya ternyata nikmati derita layani derita jangan diartikan itu jadi gini pak kesimpulannya gini poin kedua ini tubuhmu boleh dipenjara ya kan jasadmu jasadmu boleh dibelenggu tetapi demi Allah kekuatan fikiranmu harapanmu kekuatan doamu tidak akan bisa dipenjara oleh tembok setebal apapun tembus itu pak tembok penjara ya Allah lunasi uangnya sertifikat ya Allah tembus pak sudah gini biar anda gak abu-abu kita kembalikan ke Al-Quran masih ingat sejarahnya Nabi yang ditelan ikan itu siapa? Nabi Yunus ya? masih ingat? Nabi Yunus si telan ikan lebih gelap mana penjara baris krim sama ikan perut ikan gak ada apa-apanya pak masuk ke perut ikan ikannya nyelam ke dasar laut gimana coba? untung waktu itu belum ada Youtube belum ada IG kalau Nabi Yunus sudah punya IG pak gak heboh itu kira-kira selfie di dalam perut ikan itu artinya apa momentum seperti itu ya tapi jangan salah niat ya Allah penjara aku ya Allah jangan tapi kalau anda dapat momentum seperti itu yes mantep pak saya foto sambil pegang trali besi itu saya foto gini terus ada disini saya tulis oh mumpung saya ingat gimana Gus Amala di dalam penjara kok bisa lunas hutangnya disini ya malanya yang benar di penjara yang salah pastapora semua ada disini pengalaman-pengalaman nanti saya ceritakan Ustadz Mahir juga kalau ada waktunya ya jadi saya pegang trali besi gimana coba kira-kira kalau anda pakai kacamata standar oh sedih oh kasihan oh mengenaskan tapi kalau anda pakai pakai pemahaman tasawuf ya sofistic ya Allah nikmat sekali gak gak gampang foto disini ya Allah eh susah foto disini cari adegan seperti ini susah ayo bisa gak anda anda harus punya kasus dulu itu langkah aku pengen kesana lagi belum tentu bisa coba foto dengan trali besi gini keren ada disini subhanallah artinya mulai sekarang nikmati derita saudaraku gak ada orang Islam menderita itu gak ada rumus menderita itu gak ada tadi dimana ya kita ada ngobrol-ngobrol santai tadi kita miskin lapor nih lapor banget ya Allah aku lapar aku akan menggugurkan kewajibanku ya Allah aku akan cari makan aku ikhtiar bismillah baru dia mulai keluar cari makan untuk menggugurkan kewajibannya karena dia punya basiro dia mencari makannya halal-halal saja gak usah jual agama gak usah jual iman gak usah jual proposal gak jual idealis pokoknya cari yang halal-halal satu jam dua jam tiga jam empat jam gak ada makanannya halal yang ada subha terus antara lapor dengan keyakinan keimanan bertarung tapi dia bertahan bertahan sampai empat jam makin lapor makin lapor makin lapor makin perih mata mulai berkunang dan gak kuat berdiri sudah terlalu tangan mulai begini sudah sangking laparnya oke akhirnya pada satu titik dia duduk ya Allah aku sudah ikhtiar empat jam ya Allah ternyata engkau tidak izinkan aku mendapat rezeki oke sekarang laparku ini aku niatkan puasa ya Allah kalau ternyata nanti aku mati dalam kelaparanku matikan syahid karena puasa ya Allah akhirnya dia mulai menikmati dia pejamkan mata dia pernafasan dia nikmati denting melodi melodi dia nikmati perihnya perutnya sampai nusuk kuluh hati dia nikmati tangan begini dia nikmati kok bisa ini bergerak gara lapar dia cari hujah dia cari irama yang syahdul ya Allah ya Allah tidak kuat ya Allah tapi nikmat 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 ketika sampai ke puncak klimaks dia kesahduhannya menikmati lapar tadi sudah gak sudah gak menjeritar dia udah nikmat ini siap aku mati sudah ya Allah siap aku sudah ya Allah yang penting aku gak jual iman ya Allah tiba-tiba ada orang atur pintunya dok 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 salamualaikum dia buka matanya walaikum salam jawab salam aja gak kuat siapa dia mau buka dia jalan sambil sempoyongan dia buka pintunya siapa oh ternyata tetangganya ngantar makanan ini saya baru akikah ini ada satis sama gulet oh masya Allah alhamdulillah diterima nanti piringnya saya kembalikan ya oh ya gak apa-apa ditutup pintunya dia masuk di tengah ruangan lagi di ruang tengah dia pegang sati tadi ya Allah kalau niat ngasih makan kenapa gak 5 menit yang lalu ya Allah saya begini dia kenapa gak 1 jam yang lalu ya Allah aku sudah kadung niat puasa aku udah gak selera ya Allah aku sudah merasakan kenikmatan yang tiada tara gak apa-apa ya Allah aku pakai buka puasa saja aku gak makan aku sudah gak selera ya Allah coba saudaraku ini basiroh gitu loh ini kalau anda pakai memori ram nokia 3310 gak nyambung ini anda upgrade dulu lah paham gak ini pemahaman orang muslim itu gak harus menderita gitu loh apapun situasimu gak harus menderita nikmat ya Allah begitu dapat makanan dia udah gak selera udah tak pakai buka puasa aja ya Allah aku gak selera coba kalau Jokowi Luhut Binsar punya karakter seperti ini coba keren gak ada corona akhirnya intinya dia bertahan dan dia gak mati juga perihnya laparnya deritanya dia olah menjadi kekuatan tasawuf kekuatan sofistik kekuatan spiritual yang tidak ada dilukiskan dengan kata-kata gak bisa nah itu ada disini semua saudaraku kalau punya duit beli kalau gak punya utang ya gak apa-apa aku pas suntas disini semua insyaallah oke itu poin yang kedua apa tadi yang poin yang kedua tidak ada rumus menderita mulai sekarang siap-siap Rasulullah itu kalau gak menderita gak punya madinah pak penderitaanmu gak ada apa-apanya dibandingkan ulama-ulama terdahulu tapi jangan salah niat gitu saja ya jangan salah niat jangan mengukir takdir sendiri ya Nabi Musa ketika dapat perintah lari waktu dikejar siron lari kamu ke tepi laut kan strategi perang mana kan gak boleh dikejar musuh lari ke pinggir pantai kan gak boleh coba baca buku strategi perang manapun gak ada kalau dikejar musuh larinya harus ke hutan gak boleh ke bibir pantai makanya kalau ngaji sudah ke hakikat itu kadang-kadang memang gak masuk akal ya untungnya Nabi Musa bukan tipe-tipe yang orang-orang suka protes kok ke pantai ya Allah enggak kan jalan aja kan begitu padahal itu Nabi Musa belum ada bocoran akan ada perintah selanjutnya pukulkan tongkatmu belum ada tapi Nabi Musa samina watok jalan ke tepi pantai dan benar begitu Fir'aun sudah kelihatan seolah-olah mau mati baru ada perintah pukulkan tongkatmu ke laut jangan mengukir takdirmu ada yang ngurus takdir saudaraku insyaallah begitu ya jadi kalau besok ada seruan putihkan bundaran HI udah jalan gitu ya ongkos apa urusan belakang jadi kita harus berjuang sekarang siapa kalau bukan kita wallahi enggak ada obatnya tapi minimal dengan perjuangan nantum tetap menegakkan agama Allah pasti nanti Allah yang turun tangan nanti nah sekarang yang terakhir saudaraku poin yang terakhir apa Ustaz mulai sekarang jangan pernah libur membaca Al-Quran udah dan mulai sekarang coba pikirkan mulai sekarang bawa pulang demi Allah ini bawa pulang mulai sekarang pikirkan harus lahir banyak penghafal Al-Quran dari rahim istrimu sehari tidak usah tidak boleh libur dari Al-Quran hidup ini relatif itu di luar masjid ini relatif anda sakit berobat bisa sembuh bisa enggak itu namanya relatif berumah tangga bisa langgeng bisa enggak apalagi coba semuanya hidup itu relatif anda kerja bisa untung bisa rugi tapi kalau baca Quran insyaallah insyaallah ya tidak relatif surat fatir ayat berapa itu 28 atau 29 dicek nanti tidak relatif barang siapa yang baca Quran sholat bersedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi maka dia sedang berniaga denganku kata Allah yang aku jamin tidak akan pernah rugi Allah yang ngomong di penjara 10 bulan lunas semua hutang itu Allah yang ngomong itu jadi mulai sekarang coba jangan pernah libur satu hari pun membaca Al-Quran keluarga aku sudah tidak ada yang libur sesibuk apapun Bapak demi Allah demi Allah wallahi ar-roh yasin ar-rohman al-waki al-muluk setiap pada subuh kalau anak-anak itu tambah rutih bulhadad setiap pada maghrib isi komah di keluarga sesibuk apapun Bismillahirrahmanirrahim yasin shodakallahul azim boleh kalau memang sibuk ya tidak ada waktu ya sudah satu potong pada subuh yasin shodakallahul azim boleh nanti pada duhur lanjut wal-quranil hakim shodakallahul azim yang penting tidak libur nah dilanjut mulai sekarang pikirkan harus lahir penghafal Quran dari rahim istriku bayangkan ini yang hadir berapa ini ada 500 anggaplah 500 yang sudah menikah berapa ini 300 pikirkan mulai sekarang nanti malam bikin anak semua 300 orang konsep coba coba konsep 20 tahun lagi Purwakarta ada 300 penghafal Quran lahirkan ulama-ulama besar ya ustadzah dan aku titip jangan sampai lahir anak seperti abu janda dari rahim istrimu barakallah nah sekarang yang terakhir jadi gini ini penutup saya penutup berjuanglah saudaraku sosai makomnya ini ustadzah Ahmad coba pagi sore malam berjuang ya lewat hujahnya lewat kekuatan hukumnya nah sekarang ditambah lewat tulisan-tulisannya ditambah lagi lewat channel youtube-nya ditambah lewat channel youtube-nya berjuang beliau ya kan antum berjuang ya ayo saman berjuang lewat apa ini saya berjuang lewat apanya saya akan lahirkan jutaan penghafal Quran ya Allah ini saya ulang ya pesantren yang dipalui itu pak saya gratiskan itu bukan anaknya orang miskin pak anaknya orang kaya juga gratis itu juga saya niatkan sebagai bentuk perjuangan saya ya Allah kalau sudah ngomong Quran gak berlaku hartamu anda berjuang lewat apa ini sepulang dari sini ayo yang punya youtube pakai youtube pakai facebook walaupun di blokir di bennet gak masalah yang penting berjuang jangan jadi penonton kalau musyahid ini kesempatan tiketnya sekarang ada saya sudah tinggal lanteng belum ustadah Ahmad satu malam saya 10 bulan anda kapan nih biar merasakan nikmatnya derita nikmatnya perjuangan Masya Allah saya gak minta kembali nanti salah niat nah yang terakhir sebagai penutup teman-teman kenal insyaallah ya ustadah harun ahsana property itu kenal tuh beliau ya kapan hari tuh beliau bergerak di perumahan syariah tanpa riba juga kapan hari datang ke rumah saya gusnur ada lebih lahan 2000 meter di tempat perumahan saya ini gusnur yang harus beli tak jual ke gusnur 2000 meter buat pesantren seperti di palu per meternya 650 ribu saya bilang gak punya uang ustad kalau 650 ribu kali 2 ribu kan bisa miliaran itu saya gak punya uang ustad lagian saya udah capek bikin pesantren digagalkan banser terus kan tiga kali saya beli tanah sudah mau bikin pesantren direcokin sama banser atas nama Majelis Zikir Karomah 13 ya dibuka youtubenya gusnur 13 official kemarin sebelum saya tinggal kesini alat bordoser itu udah masuk semua udah buka jalan Masya Allah doakan ada masjid ada pesantren ada hotel disitu ada sentra ekonomi disitu nanti luas gambarnya sudah ada di youtube saya itu Insya Allah ya oke terus di depan itu Insya Allah ada buku ini barangkali anda mau tahu pengalaman spiritual saya selama di penjara ada monggo infak seikhlasnya lah kalau di luar-luar biasanya 100 ribu disini terserah ya lebih dari 100 gak apa-apa kalau kurang kalau bisa jangan ya uangnya juga kita salurkan ke pesantren gusnur sekarang saya gak bawa uang nanti saya tinggal di panitia bukunya nanti ambil di panitia lah saya gak akan bawa pulang buku ini Insya Allah begitu ada 150 eksemplar barokallah ya diganti cetaknya aja saudaraku ini yang bisa saya sampaikan sampai ketemu di surganya Allah sampai ketemu di perjuangan-perjuangan selanjutnya doakan saya tetap istiqomah dan Insya Allah saya memang akan tetap istiqomah satu menit terakhir tiga malam saya di penjara baris krim kalau gak salah Mas Ahmad ini yang waktu itu saya dapat bocoran Gus ada salam dari kuasa hukum saya gak tau kuasa hukum apa Mas Ahmad apa Bang Yegi atau siapa kalau Gus Nur minta maaf malam ini besok pagi bebas tiga malam dalam baris krim ada penawaran seperti itu kalau Gus Nur minta maaf sekarang di media besok bebas saya jawab sampai ketemu di pengadilan ini hak dan batil haram hukumnya saya minta maaf ketemu dulu di pengadilan buktikan siapa yang salah saya bilang gitu Pak terus saya telpon istri saya mah ini ada penawaran kalau Abi minta maaf Abi bebas gimana oh jangan Bi mama bangga punya suami di penjara gara-gara menekatkan kebenaran oh yes akhirnya tercipta lagu judulnya istriku gimana lagunya buka di Gus Nur 13 Oficial judulnya istriku Gus Nur istriku buka itu aku ciptakan di penjara di baris krim di saya satu sel sama tahanan saya gak perlu sebut namanya kasihan satu perjuangan soalnya ya satu kufu dengan saya dia kalau video call sama anaknya Papa dimana Papa di Singapura Papa kerja dia menyembunyikan kepada anaknya kalau dia di penjara dia malu katanya saya gak mana Abi dimana Abimu di penjara nih 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 di penjara Abimu gak ada anak jangan malu punya Abi di penjara Abi bukan koruptor ya Abi meregakkan kebenaran sekarang anak-anak udah tau semua kalau Abimu di penjara dan Alhamdulillah pulang dari penjara itu seperti pulang umroh Barakallah walaupun ada teman-teman seperjuangan yang kasihan yang masuk angin ya gak apa-apa Barakallah masih ada waktu tak? gak 5 menit terakhir saya tadi kan ada janji ya ini tanpa membuka aib beliau seperjuangan dengan kita ini sekedar berbagi aja lah ini kan live ini kan Ustaz Mahir itu satu sisal sama saya Pak Allahumma firlahu ya mudah-mudahan Allah diampuni Allah ampuni beliau sekarang beliau ada di surga ya insyaallah saya hanya cerita mudah-mudahan anda bisa ambil ibroh ya jadi pinter mereka itu Pak jadi mereka itu memang waktu wawancara itu memang korek-korek sisi-sisi kelemahan kita gitu loh kan kita di bond itu dipanggil ke atas udah yang satu perjuangan Gus nanti kalau di konferensi pers yang tegak Gus kalau tangan di borgo gini Gus jangan unduk siap gitu sudah teman-teman yang sudah pengalaman kan di konferensi pers pakai moskot tangan di borgo kan gitu kan nah ternyata saya enggak Pak ternyata saya dimasukkan jadi saya jalan udah gini Pak udah pede saya terserah takbir nanti saya udah niat tak rancang ternyata kok enggak di bawah mana kok enggak ada wartawan ternyata dimasukkan ke kamar sendirian nunggu berapa menit baru masuk satu orang oh dari wartawan detik ternyata oh ternyata konferensi pers saya hanya di wawancara gitu enggak konferensi pers depan orang gitu enggak dan Anda tahu apa yang di wawancara gimana kabar anak gimana kabar istri enggak kangen anak enggak kangen istri apa enggak ingin berubah apa enggak ingin lebih santun lebih damai oh intinya dia mau membuat saya nangis ya jadi saya jawab gini Mbak kalau niatnya Mbak ini memang secara psikologis mau mempermainkan suasana batin saya mau membuat saya menangis enggak bisa Mbak saya ini motivator Mbak membuat orang nangis membuat orang tertawa membuat orang pingsan itu kerjaan saya Mbak saya enggak akan minta maaf dan saya enggak akan berubah saya bilang gitu ini hak ini hak-hak batil-batil itu banyak jawaban saya yang dipotong-potong banyak itu Mbak yang didetik itu nah Ustaz Maher tidak saudaraku beliau alasannya sangat masuk akal dan saya terima masuk hari pertama beliau sudah down enggak kuat mentalnya sudah masuk akal anak masih bayi ya begitulah ya istilahnya ekonomi masih belum apaan dan banyak jadi saya demi anak demi istri enggak apa-apa sudah mau dibilang cebong terserah saya harus bebas ini anak istri itu singkat cerita begitu saya mau minta maaf saya akan cium kakinya Habib itu Habib Bulan itu ya enggak usah disebut namanya di sini ngotori majelis ini itu sudah kita wanti-wanti Pak jangan Ustaz jangan Ustaz tegar-tegar Ustaz ya ternyata benar begitu di bon naik ke atas di wawancarai nangis beliau minta maaf beliau ternyata sayangkan walaupun sudah nangis sudah minta maaf ternyata juga enggak dibebaskan juga itu sakit dirawat ke rumah sakit tampak parah tidak tampak baik dikembalikan lagi ke sel Bapak Ibu satu minggu kurang meninggal satu minggu sebelum meninggal itu beliau itu sudah enggak sadar sama-sama sudah enggak kenal mohon maaf kencing BAB itu sudah diganti pempes itu sama teman-teman api itu sudah digantikan pempesnya secara hukum manusiawi secara hukum sari hukum apapun harusnya dipulangkan ke keluarganya dirawat sama keluarganya tapi enggak dibiarkan di situ dalam kondisi sakit parah kencing sudah enggak sadar BAB sudah enggak sadar di sel itu jadi ini tempat sholat perimah ini hadap kiblat kamarnya beliau di situ hanya dibatasi kain jadi ketika kami sholat maghrib Allahuakbar dapat dua rokat ada orang yang ribut yang enggak sholat itu keluar masuk jadi kita udah mulai enggak sholatnya udah mulai enggak khusuk apa ini mati 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 sudah begitu salam-salam kita langsung semburat kita cek sudah meninggal gimana kalau bilang dibunuh nanti saya salah secara hukum tapi buktinya orang kencing aja udah enggak sadar pakai pempes aja udah orang yang makain kenapa enggak dipulangkan wallahualam bisawab jadi pejuang yang tangguh ya beliau insyaallah sahid insyaallah beliau sahid diampuni dosanya jadi tamu kehormatan Allah detik ini beliau di syurga dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya gimana saat mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinam anaknya beliau mudah-mudahan jadi ulama besar besok amin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah aaah Terima kasih.